Sebelum adanya kejelasan status membuat guru honorer di sekolah dasar negeri Winayaloka Kabupaten Cianjur beraksi protes dengan mogok mengajar. Akibatnya kepala sekolah dibantu seorang guru harus mengajar 12 kelas secara pergantian. 12 guru honorer di SDN Winayaloka Kecamatan Pacat Kabupaten Cianjur beraksi mogok mengajar Senin pagi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan nasib mereka dalam rekrutmen seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Mereka menuntut Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperhatikan guru-guru honorer kategori 2 maupun non-kategori 2. Aksi mogok mengajar ini membuat kegiatan belajar siswa tidak maksimal. Para siswa berharap aksi mogok mengajar ini tidak berkelanjutan. Lain itu aksi mogok dari para guru honorer membuat kepala sekolah dan satu guru PNS kewalahan. karena harus mengajar 12 kelas secara bergantian. Meski begitu pihak sekolah tetap berusaha maksimal agar anak-anak didiknya yang berjumlah 461 orang tetap bisa belajar di kelas. Ngerasa kewalahan enggak bu tadi mengajar? Ya jelas kewalahan. Bayangin saja 12 kelas dilayani dengan 2 orang. 2 orang guru ya bu? Iya. Nah ibu kalau misalkan ibu ya aksi mogok ini berkelanjutan upaya dari pihak sekolah sendiri seperti apa ibu selaku ibu sekolah? Ya ibu sangat repot lah kalau berkelanjutan terus-terusan mogok ya gimana pembelajaran anak-anak menyelamatkan anak-anak. Kalau ibu terus-terusan ngajar seperti ini ya ibu repot. Anak-anak juga kasihan mereka tidak belajar secara maksimal. Meski kewalahan pihak sekolah tetap mewakumi aksi mogok yang dilakukan guru honorer yang tengah memperjuangkan nasib dan kesejahteraan hidup mereka. Pihak sekolah hanya bisa berharap ada solusi yang tepat dari pemerintah serta tambahan guru berstatus PNS di sekolah ini. Pasalnya dari 14 guru yang ada, 12 berstatus honorer dan hanya ada 2 guru yang berstatus pegawai negeri sipil.